Rambok bersenjata tajam terekam CCTV mengancam dan merampas uang dari sebuah kantor lembaga pembiayaan. Sementara di Jakarta, pemirsa seorang pencuri juga terekam CCTV setengah menurunkan bendera sebelum melipat dan membawanya kabur. Kedua informasi di Kamerangkum dalam Indonesia, 24 jam. Rekaman CCTV menjadi saksi saat seorang pelaku bersenjata tajam menyatroni kantor lembaga pembiayaan di Jalan Paitan, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejurus kemudian pelaku masuk ke ruangan dan merampas amplop berisi uang 30 juta rupiah sambil menondokkan pisau. Peristiwa ini sontak membuat kedua pegawai berteriak meminta pertolongan warga sekitar namun pelaku berhasil kabur. Seorang pria terekam CCTV mencuri bendera merah putih sepanjang 2 meter yang terpasang di depan rumah warga di Jalan Waraka 1, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi pelaku menjadi viral di media sosial. Polda Sumut mengerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat pengoplos gas subsidi ke gas non-subsidi di Dali Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengerebekan tersebut, tiga pekerja berhasil ditangkap sedangkan pemilik dan mandor yang berhasil melakukan diri terus diburu. Terima kasih telah menonton! Kek stadion dari простanya! Kek stadion dari 24 junái illon timah Kek一點 Kek stadion dari belaku D pastanya Kek stadion dari